Halo kodizan, pengen tahu tentang sistem penyimpanan komputer terbaru? Tonton video ini sampai selesai ya, karena bareng aku, Sarah, aku akan menjelaskan tentang sistem penyimpanan NVMe. Dulu, untuk menyimpan data pada komputer atau laptop, orang menggunakan HDD sebagai hard disk konvensional. Tapi, semakin berjalannya waktu, ada teknologi canggih dan cepat yang mampu menggantikan HDD tadi, yaitu NVMe atau Non-Volatile Memory Express. Teknologi ini merupakan media penyimpanan dan protokol transportasi data baru untuk flash dan solid-state drive atau SSD. NVMe ini memiliki performa tinggi dan waktu respon tercepat yang bisa digunakan untuk berbagi kebutuhan kamu. Teknologi penyimpanan ini bisa digunakan baik untuk komputer server atau PC, sehingga teknologi ini mendukung komputer untuk mengakses aplikasi yang kompleks. dan dapat bekerja secara cepat. Teknologi NVMe bisa menghadirkan pengalaman bagi penggunanya dengan bandwidth tinggi dan latensi rendah. Hal ini karena NVMe memiliki protokol yang dapat mengakses penyimpanan flash melalui bus PCI Express. PCI Express ini dapat mendukung puluhan ribu paralel command queue yang dapat berjalan jauh lebih cepat dibanding hard disk. Tahun 2011 adalah awal kemunculan NVMe yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan SSD. Tentu saja tujuannya untuk memproses data dan berfungsi sebagai interface serta protokol yang dapat digunakan dengan PCI Express secara bersamaan. Kelebihan dari teknologi NVMe ini yaitu mampu memproses banyak data kompleks dengan lebih cepat dan dapat menghubungkan SSD ke CPU dan men-transfer data melalui maksimal 4 data jalur berkecepatan tinggi. Dan kecepatan ini 4 kali lipat dibanding SATA HDD local design. Selanjutnya mari kita bandingkan antara NVMe dengan SATA dan SAS. SATA adalah protokol komunikasi bagi komputer untuk berinteraksi dengan sistem penyimpanan HDD. SATA diperkenalkan tahun 2000-an menggantikan ATA paralel dan menjadi protokol sistem penyimpanan di mana-mana. Spesifikasi SATA yaitu mampu berjalan pada 6 GB per second dengan truck-out efektif hingga 600 MB per second. Sedangkan SAS ATA Serial Attached SCSI adalah protokol untuk transmisi serial point-to-point antara perangkat penyimpanan dengan komputer. SATA maupun SAS sama-sama berfungsi sebagai protokol penyimpanan untuk transfer data. Berikut ini perbandingan NVMe, SATA, dan SAS. Sudah terbukti jika NVMe memiliki keunggulan pada media penyimpanan. Kalau berbaiknya lagi, teknologi NVMe ini sudah terintegrasi dengan Virtual Private Server atau VPS. Dengan VPS, NVMe dapat mendukung performa komputer, kebutuhan server, website, atau aplikasi kamu. ID Cloud Host sebagai cloud infrastructure dan provider di Indonesia menyediakan layanan ini dengan harga murah lho. VPS NVMe dengan hardware terbaru yang didukung oleh prosesor handal akan membuat performa server VPS kamu lebih cepat, aman, akurat, dan mempunyai daya tahan yang tinggi. Dengan garansi uptime hingga 99,5%. Ayo beralih menggunakan VPS NVMe dari ID Cloud Host sekarang juga. Silahkan kunjungi idcloudhost.com slash server strip VPS. Setelah kamu tahu tentang VPS NVMe, jangan ragu untuk mendapatkan performa server yang berkualitas ya. Terima kasih untuk kamu yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like dan komen video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.